Pada tanggal 21 Desember 2023, Honor merilis produk terbarunya, Honor 90GT yang menawarkan serangan fitur canggih dan spesifikasi yang mengagumkan. Video ini akan membahas beberapa fitur menarik dari Honor 90GT, mulai dari desainnya yang ramping hingga performa tinggi yang dihadirkan. Performa gaming Honor 90GT memang luar biasa, dan tampilannya juga bisa membuat Anda tampil menawan. Skema warna Honor 90GT memiliki obsidian black, full speed gold, dan GT blue. Skema warna full speed gold menggunakan kaca penutup belakang, dan skema warna utama GT blue menggunakan textur yang mirip dengan trek balap, dengan menggunakan material kulit napati yang menunjukkan kesan kecepatan penuh dari tampilannya. Dengan dimensi 161 x 74,2 x 7,9 mm, ponsel ini sangat nyaman digenggam dan memiliki bopat seberat 185 gram, memastikan kenyamanan pengguna dalam penggunaan sehari-hari. Dua linja Honor 90GT dikelilingi cincin dengan ukuran berbeda. Flash juga memiliki desain cincin dekoratif dengan warna yang sama, dan pojok kanan bawah berlogo GT. Desain keseluruhan masih lebih tahan lama. Pada bodi bagian depan, Honor 90GT diperoleh layar pelindung mata Honor Oasis yang terdepan di industri, dengan ukuran layar 6,7 inci dan resolusi 2664 x 1200 pixel, dengan dukungan Honor Ultra Dynamic Xencai Display. Honor 90GT dapat mencapai kecerahan maksimum 1200 nits secara global dalam pemutaran video HDR, dan kecerahan puncak lokal dapat mencapai 2600 nits, serta terdapat juga 1,7 miliar tampilan warna dan layar warna lebar 100% P3, dan kamut warna lebar 100% P3, pengalaman menonton sebenarnya sangat nyaman. Persepsi paling kentara adalah batas layar. Honor 90GT menghilangkan bracket layar. Tepi hitam dahit dikontrol 1,6 mm, dan tepi hitam sisi kiri dan kanan hanya 1,25 mm. Screen tool lebih tinggi, rasio untuk menghadirkan pengalaman layar yang lebih mengejutkan. Sebagai layar pelindung mata oasis, Honor 90GT memiliki banyak ilmu pengetahuan dan teknologi hitam pelindung mata. Yang pertama adalah perhidupan PPN Frequency Ultra Tinggi 3840Hz tertinggi di industri, dalam kecerahan rendah dapat lebih melindungi mata. Kedua adalah perhidupan adaptif 360 derajat. Melalui bagian depan dan belakang, dua sensor cahaya sekitar, untuk membuat perubahan kecerahan otomatis menjadi lebih tidak masuk akal. Honor 90GT dibalik kamera utama Sony IMX 960 50MP, dan lensa makro seperti ultra leper 12MP. Kombinasi kamera ganda untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengambilan gambar. Warna gambar lebih alami, baik siang atau malam, dapat memiliki kecerahan yang baik, dan dukungan anti guncangan ganda OS plus Ace, kecepatan film lebih tinggi. Sebagai flagship performa, Honor 90GT dilengkap dengan platform cellular Snapdragon 8 generasi kedua, menggunakan teknologi proses 4nm di SMC, arsitektur 1, plus 4, plus 3. Performa dibandingkan generasi sebelumnya meningkat 35%. Pemeriksaan grafis GPU kinerja meningkat sebesar 25%, dan kombinasi memori diberikan pada konfigurasi andalan sebesar 24GB, plus 1T. Honor 90GT juga dilengkapi dengan chips grafis solo ultra frame. Chips ini dapat meningkatkan frame rate game melalui aritematika gambar yang kuat, dan bahkan dapat melebihi frame rate asli, membuat layar game menjadi lebih mulus. Perlu disebutkan bahwa Honor 90GT juga menghadirkan GPU Turbo X Ultra Frame Painting Engine, untuk lebih mengoptimalkan kinerja game, yang dapat mencapai frame rate yang lebih tinggi dan lebih stabil, serta kualitas gambar yang setara dengan performa game. Daya tahan Honor 90GT dipoleh baterai berkapasitas tinggi 5000mAh. Pengisian daya dilengkapi dengan pengisian daya flash jersey 300W, diukur 15 menit untuk mengisi daya dari 1% hingga 61% dari kapasitas, dan akhirnya terisi hingga 100% dalam 31 menit. Honor 90GT dilengkapi dengan berbagai fitur konektivitas seperti Wifi 802, Bluetooth 5.3, NFC, dan port USB-C. Sensor-sensor seperti sidik jari di bawah layar, accelerometer, giro, kompas, dan proximate ultrason menampak amanah dan kenyamanan pengguna. Berikut adalah harga Honor 90GT di Tiongkok. Terima kasih telah menonton! Informasi apakah mark tersebut perancangan merilis 90GT di pasar, di luar China, atau tidak? Kita tunggu saja kamar terbarunya.